Intro Hi, hello guys Hello everyone, welcome back to my youtube channel I'm Honey, thank you so much for coming Or maybe you're just passing by and clicking this video Thank you so much, I'm really appreciate that Oke guys, disini aku mau Reaction Kusuryo no Hitorikoto Atau Apothecary Diaries Kenapa aku memutuskan, I don't know Di awal-awal episode tuh sebenernya aku sudah Ingin my reaction Tapi karena ada jadwal yang lain Dan lain sebagainya Jadi aku belum sempat membuat reaction dari Kusuryo no Hitorikoto Dan kealasan lain Selain itu juga karena ini berhubungan Dengan medis atau medicine Medical, something like that I'm really really enjoy that kind of Genre or kind of thing like that Dan ini kan konsepnya Sepertinya dari namanya Ini di setting China ya Dongha-dongha China yang aku lihat Dan drama-drama like Chinese drama or Korean drama And I enjoy that too Drama Mungkin aku akan senang juga melihat ini I'm really noob I don't really know about this Anime I'm really curious about the story, the character, the plot and everything Okay, so today I'm gonna watch There's already 5 episode, right? So I'm gonna watch 2 episode first, guys So yeah If you like this video reaction Please pop me back the thumbs up button Subscribe and click notification button So you can wait and upload another video reaction in my youtube channel Without any further ado Let's get into the video Kusurya no Hitorikoto Or The April The Carrie Diaries Episode 1 and Episode 2 Let's get it 3, 2, 1, go Mau 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 Kind of cute name Oh, jadi dia punya latar belakang keluarga yang kesehatan juga ya Jadi Huh? Kidnapping on my What was that? Settingnya tuh mirip dong hua dong hua You know dong hua? There's anime china Like dong hua dong hua like this I really enjoy this Oh my god, look Princess of the Vedicris house It's taking too long to heal Oh my god Bye, Rene-chan What is that? Drug experiment Yeah Sudah lumrah disana memang banyak seperti itu Kalau digerakan kayak Kisen Kayak wanita Ya, you know Oh You You're really calm Jadi kasus penangkapan seperti itu udah biasa ya Mereka mau dijual kemana? Huh? Oh The prince is born Lady Lihua Oh Oh 3 months later Oh, dia dijual untuk menjadi pelayan istana? Um, how about the dad though? You have a chase ape Nothing to do with the rare place ape Garden of women were give birth to the emperor No men are allowed to enter Ya Kayak kediaman yang Untuk khusus permaisuri gitu ya Hmm Kasim Ini jadi seperti mirip drama-drama seperti itu kan Our serving girls are expectable We can lose our life at animal Kalau di drama Korea kan juga ada Yang paling tinggi itu permaisuri Lalu ada selir Dan selirnya itu tuh ada tingkatannya Oh serial - Karena kadang pun serifan bisa menjadi kung kung bin Kalau dilirik oleh Raja I like her though She's really chill Dia umurnya berapa ya? Mau-mau Kayaknya dia masih muda Is that the prince? Oh Wait, what? Oh my god Xiaoling Prince and Princess Ling Sakit ya, tiba-tiba sakit Biasanya kalau sakit bersama seperti ini Dia ada yang salah ini Imperial children burn so far And pass away That's weird Biasanya kalau di drama-drama Pasti ada yang ingin membunuh Top of the world But the drummer says the Emperor's Fathers Lady Gioquio Oh Ibunya juga ya? Nah, that's not curse Tapi kan zaman dulu kan Udah biasa ya Mengirim kutukan-kutukan Sihir-sihir magic Something like that Poison That makes sense Okay Okay Mew-mew-mew Ex-catered turn to the individual pillars Oh Oh no Yeah, her daughter Master Jin-shi You to examine my daughter's state You Dead of the infant Hedged stomach Ah, yeah That's not curse She's really fast Look the animation The flowers Beautiful Ada kain Di bunga itu Oh no The baby What's happened? Oh no Oh my god Window seal tattoo This branch Yang itu ya Di bunganya itu tadi ya The white face powder is potion Don't let the baby touch it Is that Mao Mao? Nah, dia tadi mau cari cara Untuk memberitahu mereka kan Oh no Oh no Sepertinya dia juga Tabib gitu ya That guy Jin-shi Oh no Not woman Yeah, that's a man Yeah, that's talking about Kasim yang diberitahu tadi He's smart Dan dia kan mendengar kamu bilang tadi He's smart Kamu nanti akan sangat membantu loh Memecahkan siapa dibalik racun itu Yang meracuni mereka Sudah biasa sih di drama-drama Kalau memberikan racun Entah dimakanannya Dibubur Lewat pelayan Dia sudah sehat? Hmm Hmm Oh that powder Ya aku pun kalau jadi dia Tidak mau berusaha seperti ini Karena hukumannya bisa The wet Face powder is potion He's real or suffering Well what was wrong that day That the cause was to make up powder We use high aim powder in the brothel That I grow up to were poisoned by it And lost their lives Jadi mereka kayak pakai produk berbahaya ya Di bedaknya Aku juga lihat di Kerajaan Inggris Atau kerajaan apa yang menggunakan bedak Yang mengandung I don't know It's kind of like Mercury or something Zat-zat berbahaya Jadi bukan karena diracuni Tapi memang By the baby nurse For attention to the things That took into my baby's mouth For acknowledge and just In a sense of justice It was a big promotion Sepertinya pelayannya Dari selir ya Karena pelayan itu juga ada Seteratanya Kalau aku lihat di drama Where is this? Oh my god What's happening? Apakah diracuni? Ya Oh no Tapi kan tadi kan karena produknya ya Bukan karena orang yang meracuni Karena keteledoran kan By the villagers The village leader has been put into custody For hiding the Compared to Well So high rank And has over 10 It's not just break and gentle I think this is good Woman right? Karena kan bisa Berbahaya juga ya Kalau dia menyalahgunakan Pengetahuan tentang obat-obatan Can't do that It should be easy Just hurt a little Just in case I think that's not gonna work to her Look at her personality Oh no That's Jinshi Jinshi Oh I think that's not gonna work Like What was that? I'm gonna throw up Gross Kimochi waru That disgusting Nanti pakaiannya seperti ini This place is really beautiful Sepertinya bayinya cukup besar ya Shaling Kalau tidak salah di Cina itu Shao itu artinya kecil ya Little Kitchen That's so big Great place Semoga orangnya baik-baik ya Kadang tuh sesama pelayan pun Kadang You know Ada perselisihan Ki-Hua Kui-Yan 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 Ailam Mau-Mau Mau-Mau Oh What? What? Apa karena mereka melihat perbannya tadi Oh 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 Itu kan karena Luka eksperimen itu ya Bagus juga mereka mengkhawatirkan mau-mau Meskipun salah pahal Oh Ini tempatnya ya Kamarnya ya Wow Quiet Good Room Perasaan seperti itu juga Testing for Oh The ear Her first person at last twice Save nerve damage And they can't move her hands or feet But Apa dia punya ketahanan terhadap racun Oh Makanya aku tadi bilang Apa dia kuat Punya ketahanan tubuh Sebagai tester Terima kasih Oh Kalau tidak salah itu di drama-drama juga Apa ya Perak atau Oh Di sini silver Silver or whatever Nanti kalau berubah warna menghitam Itu berarti kan ada racun So you rather take lesbai Than give your kin of drinking money Oh Yo Sensor pay for your food testing service Jadi sepertinya biar dia tetap bekerja disitu ya Jadi kamu harus bekerja keras Untuk membayar Don't get a cut Aku pikir dia hanya menjebaknya Tester for two milk and meditate Medscientist Stop That's not gonna work Oh that military Yeah I know This food That kind of delicious Is it a producing It's kind of like Yang bisa meningkatkan You know Potion After a military pregnancy Difficult breathing And other Assume the villager Ya Itu sangat mudah Memberikan asumsinya ke mereka yang What the flower Did the village provide the blades and chopsticks So they should have provide their own Photodendron Internet blades has blend with poison in them Some wood can even emit poison when burned Her knowledge though Dibakar Ah ok So that's not because that food But that Barah api itu ya That fast Making trucks She love that Oh She's really excited Serahkan saja pada mau 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 Ok Just because the emperor does not visit her Let's try and lure other men too Ya Aku juga tau di beberapa drama juga Meraja kan punya banyak ratu Dan juga selia Gak semuanya itu dia datangi Kayak punya favorit gitu loh Ada favorit Not only does she feel not ghost from me But that look Look like disgust Apakah maso kiss Apa dia Mau cari obat tepatan buat Membuat approach Or something Kaohshun Itu yang sama Jinshi ya Oh Okay Wow Wow Mau mau Look at her face Kirsten's She's really happy Being able to use paper so freely Not this thing compared to his master Um You standing there and smile like that What is that Is that yang kayu-kayu itu Oh kakao Oh kakao Is that the ingredients Pata, sugar, honey, and powder, kakao Expensive ingredient What are you doing though Yeah Yeah Do your work Is that really Bener-bener dari Bahan seperti itu Oh mungkin dari kakao ya Mungkin dari kakao sih ya Wait for it Oh Look Right Aku juga suka loh Kayak dari tanaman-tanaman Seperti itu That's kind of fun And bikin eksperimen Obat-obatan dari daun What's happen What's happen Um Apa mereka mau makan Uh You guys Kan kalo mau makan punya ketahanan ya But if he approach someone With an implant Plus on that face Why are you imagining that Any person male or female Oh my god Isu be around three times more potent than the Three times Um Yeah Oh no Okay That dangerous Oh no Oh Oh What Did he eat that Oh What was that That's scary Oh my god Okay guys Really good episode Really good I really enjoy watching this show For two episode I really like Mao Mao I like her character Like She's really calm Chill I don't know I really like that character Nggak naif dan lain-lain Tapi karakter yang Apa yang dikipikirannya itu Seperti itu Dan tidak mudah dipengaruhi oleh Buayan Dan aku juga suka dengan Kemampuannya Terkait pengetahuan Kesehatan Series ini itu Karena aku sudah terbiasa melihat drama Baik Chinese or Korean Dong Ha dan lain-lain Jadi aku sudah terbiasa Really familiar Jadi tidak terasa aneh juga Dia lahir dari keluarga yang You know Hair balis Seperti itu Dia itu Terdidik gitu ya Bisa baca tulis Dan juga Bisa mengetahuan Pengetahuan yang luas Terkait obat-obatan This series Reminds me of You know Jung Geum Korean drama Dokter Dokter wanita pertama Waktu Era Josson That reminds me of her Disana juga ada isu-isu Seperti Penculikan Anak Aku tidak tahu batasannya ya Tapi setahu Kalau di drama itu Cukup mudah Bahkan masih anak-anak itu Sudah dididik Dan sudah dikerjakan Di istana Jadi Itu juga tidak aneh Kalau Walaupun masih 15-16 tahun Dan dia dijual How about father though? Oh my god That's long How months? He already in that palace Oh my god Kita bisa lihat Bahwa Dia tidak ingin Terlalu terlihat ya Dia ingin Oke aku harus bekerja dengan baik Dan mungkin aku bisa keluar Karena kalau terkadang tuh Ada beberapa pelayan Kalau bisa keluar dari istana Kalau ada persyaratan tertentu Kalau tidak salah ya But I don't know Selir itu ada cukup banyak Seperti Aku tadi lupa Berapa ya Tapi yang Tingkatannya tinggi Ada Kyukui Lihua Itu ada yang peringkat teratas Dan tidak ada Empress Jadi otomatis Dan high rank Yang paling tinggi Rankingnya adalah Lady Lihua Jadi agak sama ya Di Korea dan di Chinese Itu ada tingkatannya juga Paling tinggi Memang ratu Habis itu Selir Selirnya juga ada Tingkat-tingkat Tingkatannya Jadi bisa dipromosikan Untuk naik Tingkatan seperti itu Bahkan pelayannya juga Ada tingkatannya juga Pelayan yang biasa Yang mencuci Melakukan pekerjaan sehari-hari Dan juga pelayan yang Bener-bener berada di bawah Ratu atau orang istana gitu Bahkan aku juga bisa melihat Beberapa pelayan Itu bisa naik jabatan Menjadi selir Kalau disukai oleh Emperor Biasanya selir-selir itu Dikirim oleh You know Seperti Mungkin orang-orang Bangsawan Perdana Menteri Dan lain-lain Untuk menaikkan jabatan mereka Biasanya mungkin kan Punya hubungan dekat dengan Emperor Kan itu bisa menaikkan Jabatan dari Keluarga itu Seperti itu kan Punya nama Bisa menaikkan Pangkat mereka Dan intrik politik Seperti itu Sudah terjadi Karena biasanya ada Kelompok-kelompok gitu Yang tidak suka Lady ini Lady ini Apalagi That lady Lihua Kan tidak ada Empress Tidak ada ratu Dan otomatis Biasanya yang Melahirkan anak laki-laki Dari selir Itu bisa menjadi Calon putra mahkota Selanjutnya Dan itu bisa naik Jabatan lagi Menjadi permaisuri Bisa jadi Kalau bisa dipromosikan Pihak lain yang Tidak suka hal itu Dan mungkin Berniat meracuni Seperti itu Sudah bisa Jadi bisa jadi Tadi kan Racunnya itu Karena bedak Di sana itu Memang kan Belum canggih Seperti sekarang Jadi Pemakaian Bahan-bahan beracun Untuk memutihkan Di sini pun Bahkan kalau sekarang Kosmetik-kosmetik Memang Arti yang mengandung Merkuri Dan lain-lain Memang Memutihkan Benar cepat memutihkan Tapi itu kan Zat berbahaya Punya efek samping Jadi kan tadi Bisa dilihat di Orang-orang itu kan Pakai itu Untuk mempercantik diri Tapi efeknya juga Membuat mereka cepat Matikan itu Zat-zat berbahaya Bahkan Habibnya Tidak tahu Malah berkata Itu adalah Curse Kutukan Oh my god Sepertinya ada pihak lain Yang ingin menjatuhkan Lady Lihua Aku tidak tahu Apakah pelayan Yang memberikan bedak Itu Itu bisa jadi Orang itu Dibayar oleh orang lain Untuk melakukan itu I don't know Dan aku suka Sekali Mau-mau cepat Memikirkan Oh ini Dia memberikan surat itu Tapi sepertinya Mau-mau memang membuat Suratnya ada dua ya Satu untuk Lady Lihua Dan satu untuk Lady Geokuyo Sepertinya Seandainya Surat itu Tidak dibuang oleh That I don't know What is that Apa itu salah satu pelayan Tapi menurutku itu Bukan Lady Lihua Itu kan mungkin Bisa jadi Bisa menyelamatkan Pangeran itu loh Maksudku Untuk tidak Dilakukan lagi Pemakaian bedak Kan mereka Tidak tahu penyebabnya ya Tapi ya Tapi setidaknya Karena berkat Mau-mau Meskipun tidak bisa Menyelamatkan Pangeran Bisa menyelamatkan The Princess Karena terkadang Memang zaman dulu Memang di drama-drama Memang harus ada tester Penyebabnya Karena banyak sekali Insiden keracunan-keracunan Seperti itu Kita bisa melihat Sepertinya Lady Geokuyo Dia orang yang pintar Sepertinya Dan orang yang baik But I don't know These days I think she's good Dia naik promosi Naik jabatan Padahal mau-mau Tidak ingin Tapi berkat itu Dia bisa Diberikan ruangan Untuk dia bereksperimen Jadi episode 2 Kita bisa lihat Ada kasus baru Pohon yang ada bunga itu Aku lupa namanya Cukup sulit Tapi Kenapa dia bisa Langsung memikirkan Tumbuhan itu ya Kenapa dia bisa terpikirkan Kalau batang yang mereka gunakan Untuk api unggun Itu adalah batang Pohon itu Dan siapa orang yang Mengirimkan Approach Di dalam Itu siapa ya Mau-mau Selain bisa Tau obat-obatan Dia juga bisa Membuat obat Dan kita bisa Di akhir Ada sesuatu yang Menari di atas atap Dan tiba-tiba Wajahnya seperti That's kind of scary Asumsiku Apakah itu Ghost Or something Atau memang Manusia yang Aku tidak tahu Kenapa dia berpenampilan Seperti itu I don't know So far Aku cukup suka Karena ini Sangat drama sekali Terkait kerajaan Kasus Dia diculik Dijual Dan menjadi Seorang pelayan Di istana Hierarki Seorang permaisuri Kasim pelayan Dan sebagainya Keracunan Iri hati Satu sama lain Saling menjatuhkan Politik Penyakit Dan lain sebagainya Itu benar-benar Drama sekali Dan sudah biasa Ditemu di drama-drama Oke guys I really like And enjoy this episode So much If you like this video Please support me By clicking thumbs up And subscribe And click notification button So you can know And upload another video In my youtube channel Thank you for coming Thank you for watching guys Stay healthy Be happy Bye bye